Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Kita akan belajar tema 5 subtema 4 pembelajaran 3 Cuaca cerah di pagi hari kini berubah menjadi cuaca berawan Lani dan teman-teman berjanji akan kembali ke rumah Edo nanti sore Mereka akan melanjutkan membuat karya 3 dimensi Sore hari yang dinanti pun tiba Lani, Siti, Dayu, Beni dan Udin telah tiba di rumah Edo Mereka kembali berkumpul di ruang keluarga Edo sudah menyiapkan kain lagi untuk digunting dan dipotong Nah ini kemarin mereka melanjutkan yang kemarin ya Ayo mencoba Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk persegi panjang Dan membaginya menjadi 6 bagian Nah potongan kain pertama ini ya 6 per 6 Kurang 1 per 6 jadi sisanya 5 per 6 Lalu potongan kain kedua 5 per 6 lagi ya sisanya tadi ya Baru dikurang lagi 1 per 6 Maka sisanya adalah 4 per 6 Jadi 5 kurang 1, 4 Edo membaginya menjadi 6 bagian untuk mereka berenam Masing-masing mendapatkan 1 per 6 bagian kain berbentuk persegi panjang Sekarang Edo menggunting kain yang lain menjadi 8 bagian berbentuk segitiga Potongan kain ini akan diberikan untuk Beni dan Udin Masing-masing akan mendapatkan 3 per 8 bagian kain Nah pertama Nah ini ada 8 per 8 ya Karena dia dibentuk menjadi segitiga Jadi pertama bentuknya adalah persegi Lalu dipotong menjadi segitiga ada 8 Lalu dia berikan kepada siapa itu pertama Kepada Beni dulu 3 bagian Nah jadi 8 per 8 dikurang 3 per 8 8 dikurang 3 sama dengan 5 per 8 Lanjut sekarang potongan kain kedua 5 per 8 dikurang 3 per 8 Sama dengan 2 Jadi 5 kurang 3 kan 2 Jadi langsung 2 per 8 Jadi sisa kain 2 per 8 bagian disimpan untuk Edo Ayo berlatih Apakah kamu masih ingat cara mengurangkan pecahan berpenyebut sama? Perhatikan kembali cara Edo memotong kain dan membaginya kepada teman-teman Lakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama untuk soal-soal berikut Isilah jawaban pada tempat yang tersedia Beri warna pada gambar sesuai dengan jawabanmu Nah yang pertama ada 3 per 3 Dikurang 1 per 3 3 kurang 1 sama dengan 2 Jadi ini pernya saya tetap ya Jadi 2 per 3 Kita warnain yang mana? Yang ini boleh Yang ini aja Misalnya ya Ini 2 Selanjutnya 7 per 7 dikurangi 6 per 7 Nah 7 dikurang 6 1 Jadi 1 per 7 Disini ya Nah ini kita warnain 1 aja Terserah pilih yang mana? Oh disini aja Misalnya gitu Selanjutnya ada 7 per 9 dikurang 4 per 9 7 dikurang 4 3 per 9 Jadi 3 aja yang kita warnain disini Yang mana? Boleh terserah aja Pilih dimana? 1 Misalnya 2 3 Nah gitu Selanjutnya ada 4 per 11 Dikurang 3 per 11 4 dikurang 3 Sama dengan 1 Jadi 1 per 11 Satunya kita warnain dimana? Terserah juga Mau diwarnain yang mana? Disini Misalnya Gampang bukan? Lalu ayo berdiskusi Edo dan teman-teman telah selesai menyiapkan kain Sama beristirahat sejenak mereka berbincang tentang kedatangan Pak Tono Mereka mengingat kembali informasi tentang cuaca musim dan iklim yang telah mereka dapatkan Informasi ini akan mereka sampaikan esok saat berjumpa dengan Pak Tono Berikut percakapan mereka Dayu Saya masih ingat informasi tentang musim dan iklim Informasi ini saya baca dari buku di perpustakaan Siti Apa isi informasi itu? Dayu Isinya tentang notak Indonesia di garis katuling setiwa Juga tentang pengaruh iklim di Indonesia Ada juga informasi tentang musim kemarau dan musim hujan Mene Iya Betul Informasi yang saya baca tentang waktu terjadinya musim kemarau dan musim hujan Siti Saya masih ingat informasi dari Udin Informasinya berisi tentang perbedaan cuaca dan iklim Udin Betul Siti Informasi itu juga menceritakan perubahan cuaca di sebuah kota Lani Sepertinya kita sudah siap bertemu dengan Pak Tono Edo Apakah kamu punya informasi untuk diceritakan? Edo Tentu saja Nanti kita bercerita di depan Pak Tono ya Informasi apa yang kamu peroleh tentang cuaca, musim, dan iklim? Ceritakanlah di hadapan teman-temanmu Lakukan secara bergiliran Ayo berkreasi Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing Ibu Edo lalu mengingatkan kembali cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik festoon Perhatikan langkah-langkah berikut ini Langkah pertama cara menusukkan jarum pada kain Nah ini ya Seperti ini Nah Menusukkannya Lalu Langkah dua mulai menjahit dengan teknik festoon Nah seperti ini Nah seperti ini Lalu langkah ketiga Jahitlah seluruh pinggiran kain Jadi sampai seperti ini Yang mengelilingi ya Mengelilingi kainnya Sekarang semua potongan bagian kain siap ditempel di kain utama Kalau kalian mencoba ini di rumah Harap diawasi oleh orang tua Karena ini tajam nak ya Jarumnya takutnya tertusuk nanti tangannya Ayo mencoba Edo dan teman-teman telah selesai menempel semua potongan bagian kain Lihatlah karya mereka Wow Keren sekali ya Luar biasa Coba untuk membuat sebuah karya bersama teman-temanmu Mintalah bantuan orang di luasa Jika membutuhkan bantuan Nah Seperti ini nak ya Ini Bisa pakai kain flanel Kayak gitu kan Biasanya kain flanel itu mudah dibentuk Seperti ini Jadi Tidak Tidak terlalu letoy Jadi Dan warnanya banyak Kalau kain flanel Oke Tapi untuk kali ini Kita tidak perlu membuat ini ya Jadi Cukup kalian tahu teorinya saja Ya sampai disini dulu Perjumpaan kita hari ini Semoga bisa membantu Pembelajarannya Dan siap-siaplah Ibu akan telpon ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera Bye